Halo teman-teman, balik lagi di channel youtube Anak Agung Dwiarsana Hari ini Hari Senin Jam 12.23 malam Jadi sebenarnya ini jam tidur Cuman karena lagi ada Sesuatu yang harus dikerjakan Kebetulan disini Saya ada sebuah Mini PC Jadi ini adalah Mini PC ukurannya kecil banget Mini PC yang geraknya Lumayan ya Jadi ini kayak set of box Tapi ini bukan set of box teman-teman Kondisinya udah jamuran Parah Dan kayaknya ini mati total Tombolnya masuk Tombolnya udah masuk Mungkin Saking Kerasnya dipencet-pencet Nggak hidup-hidup Sampai masuk tombolnya Dan kita coba untuk nyalain ya Kita akan coba untuk nyalain Karena tombolnya ini masuk Mungkin saya akan coba untuk Bongkar ya Saya akan coba untuk congkel dulu Biar bisa Nyalain ini Kita pakai obeng negatif teman-teman ya Test pen disini Kita congkel biasa aja Kenapa dicongkel? Karena tidak ada lubang baut ya Karena nggak ada lubang baut Jadinya kita congkel Biasa kalau sejenis ini Sekelas set of box gitu ya Itu memang tidak ada bautnya sama sekali Dan kalau kita lihat disini Mesinnya bersih Tidak ada lampu disini Mesinnya bersih teman-teman Disini ada baut Saya coba buka dulu bautnya Biar bisa kelepas mesinnya sebentar Terus kita coba nyalain Saya dulu pernah perbaikin Mini PC seperti ini ya Cuman Board yang dulu itu Lebih sedikit komponennya Ini kayaknya lebih berat Tidak tahu kenapa Kok berat banget Saya mikir malah kayak Ada hard disk di dalamnya Wah catuh tombolnya Tapi nggak ada hard disk di dalamnya Tombolnya lepas Dan ternyata yang bikin berat Adalah besi disini Ada besi teman-teman Kita pasang dulu tombolnya Ini dia mainboardnya Mini PC nya Saya coba untuk nyalain Coba nyalain Coba nyalain Kita coba ukur tegangan masuknya Tegangan masuknya Makan teman-teman ya Pindah dulu Karena kabel Karena kabel USB nya pendek ya Jadi kita pindah kesini sebentar Saya lupa lagi bawa holder HP Ini biar kelihatan ya Jadi satunya ke USB nya Tidak ada teman-teman Waday 5V Keluar api Tidak mau juga teman-teman ya Kita cabut dulu Takutnya Konslet Nah teman-teman Jadi kayak gini Mini PC nya Ini kayaknya EMMC nya Saya gak tau ya Saya kurang paham juga Oh ini ada tulisannya Seriusan? 2GB RAM Terus 32GB ini EMMC nya Memori flash nya Ini 2GB Windows apa nih Di dalam Terus Kita coba buka Kita coba buka Pendingin nya Ini teman-teman Dalemannya Pendingin nya aman Dalemannya seperti ini Ada RAM on board nya ya RAM on board Dan tentunya Processor nya Ini processor nya apaan ya Gak bisa kelihatan ya X610B990 Itu kayaknya Gak tau ya Nah kalau kita perhatikan Teman-teman ya Disini ada PCB Lampunya kurang terang Disini ada PCB Board Apa Modul gitu ya Modul ini itu adalah Modul Wifi Kenapa saya tau Itu modul Wifi Karena ada antena Wifi yang Kesolder kesana Jadi saya dengan Mudahnya Mengatakan bahwa Itu modul Wifi Bisa aja Wifi dan bluetooth ya Atau Wifi talk Saya gak tau Terus Ini 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 adalah Trafo Untuk ethernet Kenapa Saya tau Karena saya Pernah Buat alat Yang pake ini Jadi saya tau Bahwa ini adalah Trafo Untuk ethernet Terhubung ke Colokan ethernet Terus Ini Ini gak tau ya Apa ya Karena terhubung ke USB Mungkin USB controller Dan ini jelas Memory untuk RAM nya Gitu Dan semuanya Sisanya itu Terhubung langsung ke Prosesor nya Prosesor atau apa Ini Prosesor lah Saya bilang Lalu ini Ini adalah IC untuk BIOS nya Atau EPROM nya Saya lumrah Bilang EPROM Simple banget Teman teman Mini PC nya Nah disini Input nya kan 5V Teman teman Jadi input nya 5V Terus Di step down Ke 3,3V Kenapa Harus di step down Atau diturunin Tegangannya Ke 3,3V Karena setahu Saya Gitu Umumnya Misalkan Kayak di TV Di Setop box Gitu ya Di DVD player Gitu Menggunakan IC seperti ini Di laptop Ada yang Menggunakan Tegangan 3,3V Ada juga Yang 1,8V Nah Lumrah nya Seperti di TV Itu dia Tegangan disini Itu 3,3V Saya Mau coba Untuk Nyuntik Tegangan 3,3V Langsung Ke IC EPROM Ini Nah Mungkin Beberapa Dari teman-teman Ada yang Nanya kan Gak apa-apa Beli Itu nanti Gak rusak Nah Ini kan Memang Sudah rusak Jadi Kalau kita Double rusak Ya gak Masalah Kan Tetap Kondisinya Mati Gitu ya Kalau Kebakar pun Ya gak Masalah Gitu Itu Bagusnya Kalau Perbaikin Peralatan Yang memang Sudah rusak Gitu ya Jadi Seandainya Teman-teman Akan Memperbaiki Barang Yang Sudah rusak Terus Ya Mungkin Memang Rusaknya Jadi Kalau mati Total Rusaknya Jadi Mati Ya Itu kan Sama Kecuali Rusaknya Nyala Terus Setelah Di Perbaikin Rusaknya Beda Ya Itu memang Resiko Kita Memperbaiki Oke Coba Kita akan Suntik Apakah Dia Short Teman-teman Kita langsung Ke Meja Kerja Yang Bersih Ini 1 Amper Aja Jangan Terlalu Besar Dan Terus Disini Ya Oke Untung ada Lampu Kabelnya Kabel Negatif Itu Saya Cantolin Ke Bodi Seperti Ini Bodinya Pasti Negatif Kan Terus Positif Nya Mana Positif Nih Nih Positif Kita Kita Akan Cantolkan Langsung Ke Pin Positif Dari IC E-Prom Tadi Nah Pin Positif Nya Itu Di Kaki 8 Teman-teman Ya Karena Saya Tidak ada Jarum Saya Pakai Pinset Saya Akan Langsung Suntik Eh Hidupin Dulu Saya Akan Suntik Awas Jangan Sampai Kebalik Ya Oke Oke Sebentar Doang Teman-teman Bisa Lihat Pada Saat Saya Akan Menyuntik Tegangan 3,3 Volt Ya Itu Amper Nya Naik Ya Jadi Kemungkinan Ada Rangkaian Yang Konslet Di Di Mainboard PC Mini Ini Ya Cuman Kita Tidak Tau Di Bagian Mana Kita Coba Ukur Bentar Pakai Avometer Teman-teman Bisa Ukur Itu Menggunakan Mode Dioda Kita Gunakan Mode Dioda Cara Ngukurnya Di Pin Negatif Satu Kabelnya Dan Satunya Itu Di Pin Yang Tadi Vcc IC Kita Lihat Ternyata Tidak Short Berarti Shortnya Itu Ada Di Tempat Lain Teman-teman Di Tempat Lain Entah Di Jalur Tegangan Yang Mana Kita Belum Tau Ya Oke Oke Dan Seketika Langsung Saya Bisa Melihat Consulate Ada Disini Teman-teman Shortnya Ada Di IC Real Tech Audio Jadi Kemungkinan Yang Punya Mini PC Ini Nyolokin Audio Itu Dan Consulate Mungkin Ini Kita Coba Lihat Di Bagian IC Audio Nah Itu Dia Ada Titik Yang Mengering Ya Nah Itu Artinya IC Consulate Itu Mungkin Yang Bikin Yang Bikin Tidak Nyala Saya Tidak Tau Juga Coba Kita Cabut IC Audio Teman-teman Kalau Kita Lihat Tipe IC Apa Ini ALC 5640 Itu Adalah IC Audio Memang Benar IC Audio Real Tech Audio Itu IC Audio Karena Kalau Teman-teman Ketik ALC 5640 Yang Keluar Itu Pertama Itu Adalah Ini Karena Saya Ketik Keluar Pertama Itu Draper Jadi Ini Memang IC Untuk Audio Jadi Karena Itu Consulate Saya Coba Untuk Copot Aja IC Audio Kayaknya Gak Penting Juga Kalau Untuk Audio Kayaknya Bisa Kita Pasang USB Audio Nantinya Atau Mungkin Bluetooth Bisa Saya Coba Copot Teman-teman Untuk Nyopot IC Ini Kita Bisa Pake Bantuan Flux Dan Jangan Lupa Bagian-bagian Yang Mudah Meleleh Itu Kita Cover Pake Penutup Besi Sebenarnya Pake Captain Tape Itu Lebih Bagus Cuma Captain 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 Tape Saya Hilang Saya Tutup Pake Besi Gini Aja Dan Untuk Konektor Audio Ya Biarin Aja Gak Apa Oke Saya Copot Dulu Ini Teman-teman IC Udah Kecopot Dan Pastikan Di Mainboard Sepertinya Itu Gak Ada Jalur Yang Mepet Atau Kesentuh Sebelum Kita Nyobain Untuk Ngetes Tegangan Lagi Ke Ininya Ke Board Udah Kita Copot Tunggu Dingin Beberapa Saat Oke Teman-teman Sekarang Kita Coba Nyalakan Kita Pake Tegangan 5 Fold Dari Sini Aja Biar Kita Pantau Arusnya Berapa Gitu Ya Biar Aman Ini Arusnya Kita Buat Tiga Aja Terus 5 Fold Kita Jepit Di Konektor DC Seperti 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 Kita Ukur Kita Nyalakan Dulu Power Supply Kita Ukur Tegangan Masuknya Di Tempat Yang Sama 5V Ada 5V Ada Oh Berarti Ini Sweet Sweet Tegangan Berarti Teman-teman Terus 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 Kita Ukur Disini Nggak Ada Aman 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 Kita Coba Pencet Power On Hidup Teman-teman Hidup Teman-teman Tadi Hidup Lihatnya Hidup Sekarang Beneran 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 Ini coba kita kasih Display ya Ini kita coba kasih display Sebentar Sebentar Dimana nyari display Ini Ini Nggak pakai pendingin Soalnya Takutnya Dia Overheating Saya cari Saya matikan dulu Saya matikan dulu Teman-teman Jangan Tanya Kenapa Monitor Saya bergaris Terus Saya Nggak Perbaikin Gitu Ya Ini Sebenarnya Monitor Awet Meraknya Philips Teman-teman Ini Nggak Endorse Saya Sudah Pakai Monitor Ini Dari Studio Saya Masih Di Rumah Jadi Sekitar Hampir 5 tahun Lebih Kalau Nggak Kejadian Monitor Dikencingin Kucing Dikencingin Kucing Terus Saya Nggak Tahu Monitor Dibiarin Kena Kencing Kucing Selama 2 Hari Jadinya Kayak Gini Bergaris Dan Itu Nggak Bisa Diperbaikin Teman-teman Karena COF Itu Korosi Parah Saya Cuma Bersihin Biar Garis Nggak Nyebar Sekarang Kita Coba Untuk Nyalakan Teman-teman Untuk Membuktikan Nih Kita Coba Nyala LED Tadi Begitu Dinyalakan Langsung Layarnya Tiba-tiba Hilang Coba Kita Hidupkan Ini IC Masih Kecabut Teman-teman Ini IC Saya Cabut Saya Nggak Pasang Nggak Ada Apa-apa Ternyata Lampu Nyala Tapi Display Nggak Ada Berarti Mantap Ternyata Bootingnya Memang Lama Teman-teman Wintel Mini PC Nyala Teman-teman Yang Tadinya Mati Total Nggak Bisa Dinyalakan Ya Sekarang Nyala Ini Dan Ampernya Itu Kecil Inilah Fungsinya Menggunakan Power Supply Seperti Ini Jadi Kita Tahu Berapa Penggunaan Arus Dan Berapa Watt Mini PC Ini Watt Kecil Cuma 3 Watt Nggak Sampai 5 Watt Dan Nyala Tanpa IC Ini IC Saya Sudah Cabut Saya Sudah Cabut IC Saya Males Beliin Saya Nggak Cari Penggantinya Posisinya Disini Ya Nih Nyala Waduh Tunggu sebentar Kita Biarkan Dia Butik Ini Panas Nggak Coba Anget Kok Nyala Mantap Sekali Ini Kita Cari Mouse Dulu Kita Cari Mouse Ini Mesin Pick and Place Kita Cari Mouse Yang Murah Murah Dulu Cuma Pake Nyoba Aja Cuma Pake Nyoba Aja Mantap Ini Mouse Terkocok Bentar Bentar Saya colokin Dulu Nih Mouse Nggak Mau Mouse Nggak Mau Apa Perlu Install Driver Apa Mouse Nya Rusa Mouse Nyalah Tapi Nggak Bereaksi Dia Sebentar Saya Coba Colokin Keyboard Ini Masih Panas Aman Sih Nggak Anget Juga Nggak Bahkan Listrik Nya Cuma 2 Watt Teman Teman Mini PC Edan Ini Tunggu Sebentar Kita Cari Keyboard Dulu Teman Teman Kayaknya Mini PC Tadi Itu Ada Masalah Di Driver Mungkin Soalnya Saya Pake Keyboard Juga Dia Nggak Mau Respon Tapi Anehnya Pada Saat Di Jendela Pemilihan OS Kan Ada Yang Windows Itu Ya Kayaknya Ini Bisa Dual Board Di Jendela Pemilihan OS Itu Mouse Mau Bekerja Jadi Saya Coba Untuk Install Ulang Mini PC Dan Semoga Setelah Install Ulang Itu Berfungsi Kita Coba Ini Teman Teman Aneh Di Bagian BIOS Ini Berfungsi Teman Teman Dia Berfungsi Normal Ini Sudah Masuk BIOS Ini Dia Jadi Kita Ubah Bot Nya Ke USB Bot Option Oh Iya Kan Flashdisk Belum Dicola Tube Bindul ua Beb Bindul Beb Para Regi Bindul